Intro Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sudah mengantongi identitas pelaku bom panci di Bandung. Tito pernah menangkapnya saat latihan teroris di Aceh pada tahun 2011 yang lalu bersama 70 orang lainnya. Setelah ditangkap, pelaku dihukum 3 tahun penjara. Menurut Tito, profil pelaku sudah direkam oleh polisi karena sudah masuk di jaringan peta jaringan teroris. Pelaku tercatat merupakan anggota Jamaah Ansarud Daulah Bandung yang berafiliasi ke Aman Abdurrahman atau Maman. Lalu apa sebetulnya pesan dari teror bom panci di Bandung ini? Untuk membahas tema ini bersama saya Valerina Daniel. Kita telah terhubung dengan Direktur Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme atau BNPT Brigjen Paul Dr. Andes Hamidin. Dan nanti juga akan bergabung di studio pengamat terorisme Al-Khaidar. Ya, sangat malam Pak Hamidin. Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Pak Hamidin, bisakah kita mendapatkan update terbaru dari pelaku bom panci di Bandung? Ya, kalau kita lihat rangkaian kejadian mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Kapori, rekan-rekan terdahulu. Sebetulnya yang bersangkutan jam 9 pagi itu sudah duduk di Taman Pantawa itu di bawah tiang listrik begitu. Kemudian masyarakat banyak yang melihat dan masyarakat mengira ini sepertinya orang yang semacam orang gila, orang sinting dari penampilannya dengan memeluk tas begitu. Kemudian karena disitu ada kegiatan masyarakat, disitu juga banyak polisi, ada kapolsek, ada anggota pores, lengkap disitu. Kemudian orang melihat bahwa kemudian dia meletakkan tasnya ke samping, kemudian dia tiarap dan terjadilah ledakan itu. Dan hasil identifikasi memang itu merupakan bom panci begitu. Kemudian yang berikutnya, yang bersangkutan lari menuju ke kelurahan, kantor kelurahan dengan menghunuskan, membawa pisau begitu dan membawa senjata api di dalam. Kemudian yang bersangkutan melakukan tembakan gitu di dalam, langsung direspon oleh anggota polisi yang ada di sana dengan mengepung tempat itu. Nah kemudian kalau kita melihat dari apa yang diindikan sementara, itu adalah bom panci. Kita belum tahu hasil pemeriksaan identifikasi terhadap bom, tetapi kita yakinkan bahwa ini adalah low explosive. Berbicara tentang bom low explosive, maka kita pahami bahwa low explosive itu mempunyai shattering effect yang rendah. Paling jauh dia adalah 1600 meter per detik begitu, kemudian efek memecahnya juga kecil sehingga... Konfirmasi kembali sebenarnya berapa pelaku yang diduga terlibat dalam bom panci pada hari ini? Ya, kita belum tahu persis, belum ada konfirmasi, kita juga belum dapatkan bahwa memang diinformasi... Pelaku sendiri tadi kami juga sudah informasikan pada saat pembukaan bahwa sebenarnya sudah diketahui oleh pihak kepolisian karena sudah terekam jejaknya. Nah, bisa diceritakan kembali apa yang menjadi mungkin kunci dari polisi sehingga akhirnya bisa dengan mudah kemudian mengidentifikasi pelaku? Begini, jadi ada persoalan yang kita hadapi. Ini dari masyarakat yang ada di sekitar, ini dari pakaiannya, dari ini seperti orang dikatakan oleh masyarakat, seperti orang gila. Nah, begitu. Jadi, memang pertama, banyak faktor yang menyebabkan orang kembali menjadi radikal. Kemiskinan, marginalisasi, kesulitan memperoleh identitas, misalnya seperti KTP, penduduk, karena selama berjuang mereka tidak memiliki itu semua. Dan pada saat mengambil kembali mereka sulit, biasanya kelompok akan merekrut kembali. Nah, sehingga itu kalau kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu mungkin kita semua paham, ada Ocehan Bahru Naim misalnya, ini kelompok yang menjadi idola para jihadis di tanah air, itu ada lima poin yang disampaikan. Dan kalau tidak salah saya coba mengingat kembali, yang pertama, mereka memerintahkan untuk menargetkan polisi atau orang asing. Itu saran dari Baru Naim. Yang kemudian, yang kedua, dia mengatakan misalnya Baru Naim bahwa yakinilah aksi teror itu adalah seruan daripada Rasulullah. Yang ketiga, misalnya jihadlah, wahai singa-singa di Indonesia. Iya, kemudian yang keempat, anjuran untuk membunuh dan yang kelima, anjuran misalnya silakan untuk menawan, kemudian menyerang secara bersama-sama, atau minimal kalian amat-amatilah aparatur pemerintah togut-togut itu seperti itu. Iya, nah kemudian kalau hari ini, maaf saya potong Pak, nah kemudian kalau hari ini ternyata yang diserang adalah kelurahan atau terjadinya di Taman Pandawa, itu maksudnya apa Pak? Ya, kalau kita lihat, sebetulnya ini gerakan teror yang sebetulnya dia mau bunuh diri, tapi ragu-ragu. Kenyataannya bahwa tas yang ada, tas semacam ransel yang ada itu diletakkan dulu dan bahwa yang bersangkutan tiarap. Jadi sebetulnya ada keraguan kalau saya melihat seperti itu. Oke, kemudian jadi sebenarnya kalau diduga akan melakukan bunuh dirinya di kelurahan atau di Taman ketika terjadi ledakan tersebut? Iya, saya kira mau diledakan di tempat, karena itu kenyataannya alatnya orang sel depan itu ternyata ditaruh dulu sama dia, ditaruhkan dulu baru meledak. Seperti itu. Oke, kemudian kalau, jadi kemungkinan besar dipilih lokasi untuk meledakkan dirinya di Taman tersebut ya Pak ya, tempat terjadi ledakan ya? Iya, betul. Bukan di kelurahannya? Kalau saya pikir bukan, karena di kelurahan itu dia tempat, dia escape gitu, dia mencoba untuk melarikan diri masuk ke sana. Apa yang membuat Taman dipilih sebagai lokasi Pak? Karena kan kalau dari tadi Bapak sampaikan ada himbawan dari Barunaya mengatakan bahwa yang diincar sebaiknya misalnya dari kepolisian gitu, ataupun Densus. Kenapa tiba-tiba Taman ini yang dipilih? Saya melihat bahwa begini, Perun sekarang itu adalah berafiliasi pada ISIS. ISIS ini sekarang untuk wilayah Asia Bawah itu mengalihkan kekuatan sentral of gravity-nya itu ada di Filipina Selatan. Filipina Selatan dipilih karena di situ ada dua kubu yang sebetulnya sebelumnya bersebarangan. Satu, kubu Abu Sayyad di bawah Ismilon Tatuni Papilon itu, kemudian satu lagi kelompok Abdunah Mauta yang pada tanggal 26 Agustus tahun lalu itu menyerbu penjaraan lawan Nadesur dan berhasil menguasai dan tahanan teroris langsung berbayat kepada ISIS. Yang terjadi kemudian kelompok-kelompok di kawasan negara lain itu punya keinginan untuk bergabung ke sana. Sementara yang tidak ada keinginan, mereka kembali pada ajakan oleh Barunaim untuk melakukan amalia di tempat masing-masing. Dan ini juga sejalan dengan perintah daripada juru bicara ISIS yaitu Abu Muhammad Al-Muhajir untuk melakukan tidak usah datang ke Syria tapi dilatih tempat sendiri. Sekarang tidak usah datang ke... Kita break loose sejenak, Pak Hamidin, pemerintah tetap bersama kami, kami akan kembali saat lagi.